Al-Fatihah Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian Dan mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh Dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah SWT Namun ketika sudah berbicara surga, namun ada satu musuh kita yang tidak ingin kita itu masuk surga Yaitu syetan Ada hadis dari Rasulullah yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka terlebih dahulu orang tersebut dipahamkan terhadap agamanya Nah, alih hadis memaknai kebaikan di hadis ini adalah surga Jadi kalau diambil kesimpulan, barang siapa yang ingin diberikan surga oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah paham terhadap agama Nah, bagaimana catat-cata cara kita menjadi orang yang paham agama, maka ada satu langkah atau beberapa langkah Namun ini yang paling penting adalah dengan cara menuntut ilmu Hadis sohih muslim Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga Jadi antara hadis buhori dengan muslim, saling memperkuat atau saling menguatkan Nah, hati-hati Pak, kemarin Bapak sudah dikasih tentang babi surga Atau bab tentang surga Yaitu satu, mendirikan masjid Kalau kita tidak punya uangnya, yaitu dengan cara menjadi para pemakmurnya Namun, ketika sudah membicara surga tadi juga Hati-hati, ada musuhnya yang tidak ingin kita masuk surga dan ingin terus merusak amal kita Amal kita akan dinyatakan lulus oleh Allah Yaitu fase awal, fase tengah, dan fase ujung Pase awal kapan? Sekarang Bapak diuji oleh Allah, lurus gak ini ujiannya? Apa? Miniatnya Niatnya lurus, Allah akan terus menguji dan setan pun akan masuk Di pertengahan Suatu saat Pak, orang-orang yang hatinya gak amanah Ini pengajiannya tidak akan lama Beda Pak Orang yang kesini dengan yang ikhlas itu beda Benar Pak, yang ikhlas dengan yang tidak itu beda Ada nanti dengan tata cara duduknya juga beda Langsung panik Orang yang duduknya ikhlas itu nanti beda Iya, beda Beda, ada juga Nah, orang-orang yang gak ikhlas mah Bakal mengatakan, oh yukah-yukah Tenggupan gajiannya Betul Pak, gak sedang cicing Bekiletik, bekiletik Itu diuji oleh Allah Nah, setan pun Hati-hati Pak Nanti ada salah satu setan Itu yang khusus mengganggu pengajian Ada Jadi pas di pengajian itu Inginnya tenggobrol Inginnya tenggobrol Tidur Ada khusus Setan itu Pak Luar biasa keren Pak Setan Bukan kerennya Setan yang luar biasa Bukan ini Pak ya Maksud ini Dia itu sistematis Pak Setan itu Pak Tidak pernah kerja Kepada yang bukan kerjaannya Paling keren Ayah jalani Pak Tidik goda Setan Tapi guys gak goda Betul Pak Setan itu Capek nukimu Tidik goda Kayaknya kata setan Kalau par-par-par Nukimu gak goda Nagi-nagi Kak goda Kata setan Alhamdulillah Nukimu benang Can digoda Dia gak goda Mau digoda apa Dukun Mau digoda Pusetan Karena tangan kanannya Mata Bapak Ibu Kalau gak mau digoda Pusetan Jadi Mau apa Mau digoda Mau digoda apa Dukun Mau digoda Pusetan Kayak Lalu dukun Iya tobat Digoda Di sini balik Dui Pak kata Rasulullah Tangan kanan setan Mah Kahin Dukun Yang kedua Mohon maaf PSK Itu mau digoda Itu mau digoda Ya Iya Nah itu Siap Nah Bapak Ibu Ketika kita berbicara Kemarin kan Membicarakan masjid Indah banget ya Kata Rasulullah Tempat yang paling dicintai adalah Ini Pak Allah suka Dan Bapak akan Dibicarakan Di langit Nih Kata Allah Dilihat Malaikat Nih si pulan Nih si pulan Lagi berbikir Lagi mengingat Aku Dan dia lagi Memperdalam ilmu agama Dia omong-omongkan Pak Bapak itu di langit Dan aku kata Allah Cinta orang-orang yang ada di sini Tapi Allah membenci Tempat yang bernama Pasar Kemudian Sudah diperlihatkan Pasar ada tiga Ada pasar tradisional Ada pasar Modern Dan ada pasar online Ini yang paling bahaya online Bukalapak Sopi Lajada Beli-beli.com Kemudian OLX Itu Kalau sudah berselancar disana Kan lama Banget ya Kita tuh lama Tapi baca Quran Tidak pernah lama Ada setannya khusus Ada Saya nanti sebutkan Pak Setan yang khusus Untuk jual beli Kalau yang pengusaha Masuna curang Kalau orang yang beli Sina royal Meliwai Itu Setannya namanya Zalambur Itu ada Pak Zalambur Zalambur ini Setan spesialisasi Penggoda Orang-orang yang Berjual beli Jadi orang yang Yang dagang Sina ngurangan timbangan Atau sinanipu Sina nganggap Awas karena barang Parah cacat Tapi orang yang belinya Supaya membeli barang-barang Yang tidak perlu Ngedipas ke rumah Naonnya Dering bututnya Udah Biasanya mah Ibu-ibu Kalau kebaju Dina gambar Mas saya Pas datang ke rumah Dipakai Geningki Nah udah Nah itu Itu Si Zalambur kerjaannya Siap ya Nah sebelum kita Menjelaskan nama-namanya Maka kita harus Tahu dulu Pak Ari setan Teh Sahak Gitu kan Siapa Jati dirinya Nih Ini Pak Nuki Memuatikasi ini Ini mah Ilustrasi saja Bahwa Segala sesuatu Yang menjadikan Kita hancur Ini Pak Bapak ibu Saya mau nanya Kalau kita Pergi ke dokter Apa Yang ditanyakan Pertama kali Kalau kita ke dokter Apa yang ditanyakan Apa Bu Nau Nukarawas Itu kan Sepakat Salah Nuri Tanyakan mah Sahanami Sedikit Sedikit Jalami Anugering Hatena Tapi Tidak Datang Pas Sampai hari ini Itu saya tidak pernah Kedatangan orang yang Konsultasi Ustaz Saya Tensi Sombong Terlalu tinggi Nihunkan obat Nah Ustaz Tidak Ayah Tapi Lawan Ustaz Abita darah tinggi Lawan obatnya Lawan obatnya Ustaz Abita asar Radaria Lawannya Obatnya Tidak pernah Datang Saya Beneran Karena Rumus penyakit Hatimah Kita Tidak Merasakan Orang lain Merasakan Sementara Penyakit Fisik Mah Kita Merasakan Orang lain Tidak Merasakan Penyakit Hatimah Kita Tidak Merasa Orang lain Merasa Penyakit Fisik Mah Orang lain Tengah Rasakan Orang Yaitulah Pak Kalau Setan Sudah Mengganggu Muafi Sik Panu Digangguna Tapi Hati Bab Ajaran Agama Bab Ahlak Digangguna Sina Rusak Inilah Penyebabnya Yaitu Setan Nah Apakah Benar Setan Itu Musuh Manusia Saya Ambil Dua Aja Pak Banyak Di Quran Cuma Saya Ambil Dua Aja Dua Ayat Quran Surat Kedua Ayat 168 Al-Baqarah Al-Baqarah Saitan Rojim Ya Ayuh Nasuh Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Toyiba Walah Tetabi Hutu Wati Saitan Innahu Lakum Adu Mubin Wahai Manusia Makanlah Apa-apa Yang ada Di muka Bumi Ini Yang halal Dan Baik Namun Hati-hati Kata Allah Janganlah Engkau Melang Apa Janganlah Engkau Menuruti Mengikuti Langkah Langkah Setan Karena Setan Itu Adalah Musuh Yang Nyata Buat Kalian Lihat Pak Ada Keanehan Di ayat Ini Awalnya Itu lagi Berbicara Makanan Pak Nah Anehnya Ujungnya Jadi kasana Setan Coba Pak Renungi Pak Awalnya Lagi Berbicara Makanan Tapi Ujungnya Di setan Pak Berarti Orang Orang Tidak Peduli Halal Dan Haram Orang Yang Tidak Peduli Baik Buruk Itu Makanan Itulah Perilaku Setan Coba Menunggu Pak Wahai Manusia Makanlah Apa-apa Yang ada Di muka Bumi Ini Yang Halal Dan Baik Dan Janganlah Engkau Melikuti Langkah Langkah Setan Karena Setan Itu Musuh Yang Nyata Balik Berarti Orang Yang Tidak Peduli Memakan Makan Itu Entah Halal Atau Haram Plus Dia Baik Atau Tidak Baik Berarti Itulah Perilaku Bahas Udud Mual Pukul Pukul Nama Car Ir Terus Ya Pak Kalau Nggak Air Sama Sudah Berhenti Merokok Ketika Pengajian Sepakat Nanti Istirahat Di Luar Gaskendai Anehnya Lihat Pada Awalnya Ternyata Kita Diperintahkan Oleh Allah Itu Makan Cuma Dua Jadi Tidak Satu Dua Yaitu Halal Dan Baik Bukan Sekedar Halal Kalau Halal Legalitas Hukum Dan Baik Berkualitas Statusnya Baik Atau Gimana Aneh Di Awal Berbicara Tentang Makanan Tapi Ujungnya Setan Berarti Setan Itulah Yang Tidak Peduli Mana Halal Mana Haram Dan Saya Pak Penelitian Karena Waktu itu Saya Sekolahnya Di Bap Pertanian Pertanakan Sekolahnya Jadi Hapal Ketika kami Sekolah Dulu Di S1 Saya Belajar Tentang Makanan Kaleng Jadi Cara Mengupur Kaleng Kapan Kada Luarsanya Saya Belajar Jadi Saya Ketahanan Pangan Belajar Jadi Bagaimana Pangan Ini Supaya Tahan Belajar Nah Pak Orang Barat Itu Makan Daging Ayam Itu Si paha Dan sayapnya Sudah Nggak Dimakan Jeruan Nggak Dimakan Itu Orang Barat Kenapa Orang Barat Nggak Makan Sayap Paha Dan Jeruan Karena Kata Orang Barat Ini Merupakan Sumber Dari Lemak Sumber Dari Lemak Bu Sementara Lemak Mah Sanes Kadiye Tah Lemak Mah Kadiye Awak Nah Badag Tapi Mohon Terpinter Itu Orang Barat Makannya Dadanya Dada Itu Identik Dengan Protein Tapi Rasanya Nggak Enak Karena Karakter Protein Mah Jenuh Nggak Enak Tapi Kalau Sayap Dan Paha Mah Gurih Karena Karakter Lemak Orang Barat Itu Sudah Dibuang By Product Dipicinan Sayap Sarang Paha Makanya Kan Indonesia Pernah Kasus Itu Kasus Impor Paha Ayam Dibikun Di Amerika Tidak Nah Saya Punya Temen Pas Sekolah S3 Dia Sekolah Ke Inggris Dia Beli Makan Kaleng Yang Isinya Jeruan Murah Pak Sampai Beli Berapa Beli Berapa Beli Berapa Saking Sering Beli Si Kasih Penasaran Bapak Bapak Mohon Maaf Bapak Beli Pangkaran Kaleng Bapak Punya Pep Animal Berapa Bapak Punya Bilatang Pelihara Di rumah Berapa Bahasa Kasar Bapak Gadung Anjing Sepanah Di Bumi Temen Saya Bilang Lain Kera Anjing Kera Aing Itu Benda Saya Tidak Cuma Tidak Ada Huruf Enjung J Ternyata Yang Seperti Ini Sudah Sudah Diabaikan Orang Orang Menepikan Tulang Naga Di Cakruk Ceker Ayam Ibu Ceker Tekan Letik Menurut Coklat Bapak Bapak Ibu Pernah Mengatakan Karena Sapi Ceker Ceker Karena Ayam Nah Gitu Kan Orang Merti Gitu Eta Ya Kan Mohon Maaf Nih Yang Kayak Jeruan Sampai Pak Puntan Tai Lauk Tunggu Eta Campurkan Jeng Nasinya Nikmatnya Pak Puntan Alhamdulillah Sampai Hari ini Saya Tidak Tidak Makan Itu Benar Ibu Saya Pas Sekolah S1 Itu Di Semester 2 Di Semester 2 Itu Ada Sekolah Bab itu Sampai Hari ini Saya Tidak Pernah Makan Itu Masih Kene Ayah Dada Hayam Masih Kene Ayah Dada Hayam Kuna An An Kitu Ya Kan Doma Ayah Kene Tuh Bapak Ibu Lihat Karakternya Makanan Yang Halal Dan Berkualitas Aneh Pak Kita Yang Punya Dalil Kita Yang Punya Quran Yang Punya Kitab Tapi Mohon Maaf Barat Pengamalnya Harusnya Kita Dan Bapak Ibu Silahkan Yang Pernah Ke Jepang Tanya Pak Di Jepang Itu Ada Satu Desa Yang Dihuni Dan Orang Orang Panjang Panjang Usianya Ini ada Pak Nanti Bapak Di Youtube Ada Terus Diwawancara Apa Rahasia Sukses Sampai Usianya Panjang Panjang Ini Bapak Terlepas Dari Allah Ya Otomatis Kan Taman Mankak Dina Wajah Panjang Tapi Terlepas Dari Itu Ditanya Apa Yang Melatar Belakangi Sampai Usianya Panjang Panjang Ternyata Dia Gini Saya Kalau Makan Tidak Pernah Sampai Kenyang Jadi Tidak Pernah Sampai Kenyang Pak Udah Seadanya Padahal Kalau Kita Sendawa Itu Artinya Si Bagian Udara Sudah Tertutupi Oleh Makanan Jadi Pantuk Tubuh Kita Tiga Air Udara Dan Makanan Nah Ini Yang Buat Udara Sudah Tertutupi Makanan Makanya Kalau Kita Sudah Sendawa Itu Rasa Sudah Tidak Enak Terus Tuh Kata Dia Saya Makan Tidak Sampai Dan Kami Itu Melakukan Istirahat Perut Dan Kami Makan Sekarang Kemudian Nah Kami Istirahat Kami Istirahat Dan Sekarang Dan Kami Makan Dua Hari Lagi Dua Hari Dua Hari Makan Istirahat Lagi Dua Hari Makan Istirah Lagi Berarti Senin Kemis Dan Mereka Mengamalkan Itu Ternyata Islam Yang Punya Mereka Yang Pengamal Bapak Silahkan Tanya Jepang Sekarang Jepang Itu Mohon maaf Bukan Sintro Lagi Sekarang Jepang Itu Sekarang Ateis Sudah Tidak Percaya Tuhan Tapi Amalannya Jika Mengamalkan Kurannya Orang Nubugah Kurannya Tapi Amalannya Jika Tenggerti Kena Kuran Sepakat Ren Udun Insya Allah Ini Pak Kadinya Dewi Ya gini Aja Bapak Tiap Hari Ngaji Aneh Bapak Tiap Hari Ngaji Beneran Kurannya Jelas Di Ramadhan Sahru Ramadhan Lagi Ung Zila Pihil Kuran Wabay Nati Minalhuda Wal Purkon Itu Wal Purkon Ujungnya Pak Bulan Ramadhan Bulan Yang Diturunkan Al Kuran Yang Menjadi Petunjuk Buat Manusia Dan Wabay Nati Menjadi Penjelas Penjelas Keterangan Keterangan Dan Apa Pak Ujungnya Dan Purkon Apa itu Purkon Pemisah Pembeda Antara hak Dan batil Berarti Pemisah Mana Nupi Alusen Mana Nupi Gorengan Mana Anubakal Manfaat Mana Itu Tadi Quran Pak Itu Nararepeh Gita Pak Dan Tadi Saya Saya Kembalikan Lagi Pak Saya Punya satu dalil keren Pak Ini Saya Pegang Ini Allah Mempunyai Keluarga Di Golongan Manusia Maka Para sahabat Berkata Siapa Rasulullah Orangnya Ahlul Quran Orang-orang Yang Mempelajari Al-Quran ih siapa merinding ini pak beneran keren banget, ya Allah itu kata Rasulullah mempunyai keluarga di golongan manusia, siapa ya Rasulullah ahlul quran orang-orang yang mempelajari al quran, orang-orang yang mendalami orang-orang yang menghayati dan mengamalkan al quran orang yang menghayati mendalami al quran, tidak akan senaknya pak ketika makan, ketika berbuat itu keren banget tolong direnungi oleh bapak ibu, silahkan balik lagi ke diri masing-masing apakah kita layak gak menjadi keluarga dari keluarga Allah kalau bapak ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, kalau sudah bagian dari keluarga gimana, kalau kamu minta jangankan minta aku sudah siapkan semuanya, bapak ini silahkan cek, kalau menjadi anggota keluarga gimana bapak sayang ke anak anaknya minta aja disiapkan semuanya siapin, siapin, kenapa? karena anak itu bagian dari keluarga, apalagi keluarganya Allah sip saya akan buktikan ketika istirahat coba di luar arudunmu toh sekadinya dewa ganti judul ganti judul udah-udah besi pejet tuh jelas banyak jadi kita punya musuh siapa musuhnya? setan, nyata bagimu yang kedua, kayak orang-orang beriman lihat pak masuklah kamu ke dalam islam ya aihal ladina amanud hulu fisil mikafah tuh, kayak orang-orang beriman masuklah kamu itu ke dalam Al-Qatul seluruhnya jangan setengah-setengah apa contohnya? orang mah rapih pas pengajian di luar pengajian mati rapih tuh, belum iya kan? lebih parah apa pengajian dia terip terapi atau kamu di luar bapak ibu pengen hidupnya bebas gak? coba saya nanya pengen hidupnya bebas gak? pengen? jangan ada di islam saya ulang lagi bapak ibu pengen hidupnya bebas? jangan ada di islam jangan pak islamah loba aturan banyak aturan pak kalau kita ingin hidupnya bebas jangan di islam silahkan bapak tengok agama lain kalau mau dia beribadah bebas gak bajunya? bebas ada yang pakai tengtop pakai rok penek bebas tapi islam mohon maaf pak islam itu ada aturan apa arti islam? tunduk patuh berserah diri katanya kita harus tunduk patuh harus berserah diri kata Allah kamu tutup auratnya tunduk patuh apa tujuan diadakannya islam? supaya selamat supaya selamat nah kita masuk agama islam itu tujuannya apa? supaya selamat tapi ketika kita masuk ke islam kata Allah tunduk patuh karena kami punya aturan tuh kata kurang masuklah kalian ke dalam islam itu seluruhnya jangan setengah-setengah orang mah rapih bebas pengajian di baruka doi saya suka mengatakan bu kenapa saya tuh suka tegas karena sayang ke ibu-ibu mohon maaf nih babak kawas kaki itu saya tuh ganeng terus pak pokoknya udut jeng kawas kaki itu biasanya itu ya kadinya di wahai benar pak tanyain ibu-ibu kalau ngaji dengan saya pasti kawas kaki kawas kaki tanya tah parahin tanyain betul kan? kenapa? kalau pun tenteh kalau teteh emang gak suka berarti jangan di islam kenapa saya selalu bilang kawas kaki kawas kaki karena saya teteh karunya lamun saya sudah tidak tidak kasihan amat batul iya tapi karena saya satu iman satu islam nah saya kasihan ayo sama-sama kita belajar kan itu nah kata rasulullah tutup aurat kalian teteh sampai sini auratnya semuanya kecuali kan ini dengan ini kan itu itu semuanya aurat perempuan itu nah kata Allah tutup tutup auratnya tutup nah yang pertama apa keuntungan kita di kawas kaki satu menutupi aurat yang kedua menutupi perpecahan antar suku sepakat po menutupi perpecahan antar suku keren itu kan katutupi tapi islam kerennya ibu madipi warang ditutupan alimu kemarin saya pernah bilang ke parhin ke mami juga sama saya bilang gini kalau emang ibu-ibu gak bisa di kaos kaki mami yasmin kalau gak salah saya minta dan parhan kalau tolong siapkan kaos kaki main bola tanyain pas hari selasa saya ngaji disini kalau emang yang belum bisa di kaos kaki maka siap ada donatur di belakang yang sudah menyiapkan kaos kaki yang warna ungu kalau tebal karena tuur airsan siap tuh airsan siap menjadi donatur ibu nanti kalau yang belum bisa berkaos kaki airsan Pak Haji Imran Haji Parhan juga sama itu sudah menyiapkan di belakang kaos kaki warna ungu dan belum sakit siap itu maku plus deker plus deker sepakat plus deker nasa kalian main bola langsung singklang Allah kerennya tapi diingatkan teinget-inget eh ibu kuno teri kaos kaki aduh ustad abis itu teemot ayo teemot teeling mati ayo teeling teh gelok berarti ibu kuno di taos kaki menuju gelok sepakat bangun ibu kuno di bae bagi badinya di bae badinya di bae di atas nah teh bihan di awal nah di kitab apapun tersendaknya nih saya ambil contoh nah selama ini pak kita teh sekarang suka salah paham musuh kita siapa tadi setan namun kan di kita di quran itu ada ada tiga, ada jin, ada iblis, terus ada setan. Nah itu kadang-kadang suka salah paham. Terus kayak tamahan diri dia, jengjurig. Tamah kunti, tamah generwo, tamah pelesit. Tamah pampir. Ini saya, Pak, yang ini, yang keempat, itu saya sudah penelitian, ternyata sudah ketemu jurigma. Siapa? Suami ibu. Ini saya sudah penelitian, Pak. Ketika ada anaknya nangis, he, ulah cerik, ulah cerik, bisa ya jurig? Tak, bisa ya jurig. Maka si ibunya bilang, ya, ya, kalau warna lah, ya. Menongkana jenela, ya. Kayak si budak cerik, si ayah melongkana jenela, bisa ya jurig, tuh, tuh, jurig, betah. Berarti jurig banget, kesekapan nih, ayah nanti, sak? Nah, bapak, nasib. Nah, beringan. Berarti, nah siap, jurig banget, kesepanginya. Kepanginya, berarti jurignya siapa, Pak? Nah, itu ya. Berarti juriglah, bapak, ya. Abis, ya. Nah, berarti tinggal, ini tiga. Lihat, Pak. Musuh manusia, siapa tadi? Setan. Namun, di ini? Lihat, Pak. Siap, ya. Lihat, Bu. Yuk, dibuka dulu Quran-nya. Quran, surat kedua, ayatnya 30. Yuk, dibuka dulu Quran-nya. Ada? Bapak, ada Quran-nya? Yuk, dibuka Quran-nya. Surat kedua, ayatnya 30. Alhamdulillah, minas shaitanir rajim. Wa'idhkola robuka lilmala ikati ini ja'ilung fil'adhi holipah. Ada? Dan ingatlah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Wahai malaikat, sesungguhnya aku ini akan menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi holipah. Maka malaikat berkata, Ya Allah, mengapa engkau mau menciptakan seseorang yang akan menjadi holipah di muka bumi ini, yang akan saling membunuh dan menumpahkan darah. Sementara aku, kata malaikat, senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Ada? Maka Allah menjawab, Aku lebih tahu daripada kamu. Ada? Maka Allah menciptakanlah Nabi Adam. Ada? Setelah Nabi Adam diciptakan, maka Allah pun memberikan atau mengajarkan kepada Nabi Adam. Ada? Nah, ketika mengajarkan kepada Nabi Adam, maka Allah pun berkata kepada Nabi Adam, Adam, tolong ini yang saya ajarkan barusan, bacakan lagi, ceritakan lagi, obrolkan lagi ke siapa? Ke malaikat. Maka, ketika diobrolkan ke malaikat, Allah menguji malaikat. Wahai malaikat, coba ulangi lagi perkataan Nabi Adam yang barusan. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau, ya Allah. Aku tidak bisa, ya Allah. Karena engkau tidak memberikan ilmu kepadaku. Kata Allah, Benarkan? Kamu tidak bisa? Karena aku, kata Allah, mengetahui rahasia langit dan bumi, apa-apa yang kamu nyatakan, apa-apa yang kamu sembunyikan, aku tahu semuanya. Kamu tetap mampus. Dan itu, sekarang mah, sebagai tanda penghormatan, sujud kepada Adam. Maka pada waktu itu, sujud semuanya, kecuali Iblis. Nah, itu Pak. Kalau Bapak membaca ayat selintas, itu seolah-olah Iblis teh, dulunya malaikat, Pak. Sok Bapak baca, karena di awal-awal ayat, lagi berbicara, Allah berkata kepada para malaikat. Namun, setelah ternyata malaikat sudah tidak bisa, dan malaikatnya kemudian, emang tidak beri ilmu, kata Allah sujud, dan semuanya sujud. Kecuali Iblis. Dan Iblis ini tak kabur, kapir, menyembuhkan diri. Dan termasuk orang-orang yang kapir. Ada? Ada di sana? Ada? Nah, siapa? Bapak, Ibu. Lihat, Bu. Dan ingatlah ketika Allah berpilman kepada malaikat. Tuh, juga malaikatnya. Inilah, Pak, kalau ceramah orang liberal. Kalau ceramahnya orang liberal itu, ibu, logikanya masuk. Makanya orang liberal berkata, yang akan masuk surga pertama kali, yaitu Iblis. Saya ulangi, Pak. yang akan masuk surga pertama kali, nanti di akhirat, adalah Iblis. Kenapa? Nah, dia jawabannya ini. Karena Iblis ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, dia enggak mau. Karena yang patut disujudi adalah Allah. Iblis itu tauhin murni. Lihat, Pak. Keren enggak logikanya? Keren. Keren. Itu kan? Saya tuh sampai hari ini, Pak. Eta liur mikiran anak. Eta jawaban di mana? Apaan di ayatnya, Pak? Iblis itu menyombongkan diri. Di mana ayat tauhin murni? Dan saya tidak sebutkan orang-orangnya, Pak. Karena ini live. Saya hafal orang-orangnya. Dan saya tahu yang mengatakannya langsung. Bahwa Iblis ini, itu akan menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena dia tauhin murni. Itu, Pak. Karena ketika disuruh sujud, enggak dia enggak mau. Padahal yang patut disujudi adalah Allah. Tuh, kenapa? Dia tuh tauhin murni. Padahal babak belur, Pak ancur. Otak itu, Pak liberal. Wihana, Ibu. Jadi, saya ulang lagi. Siap Allah malaweng, Pak? Bisa serah paham? Nah, kalau Bapak mau membaca ayat, itu satu, jangan satu ayat itu, Pak. Compare ke yang lainnya. Ada enggak yang menerangkan yang sama? Nah, ternyata, Pak. Kalau kita membacanya seperti ini, Pak Rusan, itu seolah-olah Iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Sepakat, Pak? Kalau baca ini. Tapi, mohon maaf, Pak. Allah langsung beberkan ini. Siapa Iblis ini, Pak? Yuk, buka Qurannya. Quran surat 18 ayatnya 50. Itulah, Pak, sosok Iblis. Quran surat 18 surat ala kahpi ayatnya 50. Wa'id kuulna lilmala ikatis judu li'adama pasajadu ila Iblis. Ada? Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Wahai malaikat, sujudlah kalian semuanya. Maka pada waktu itu semuanya sujud. Kecuali Iblis. Nah, siapa sosok Iblis ini? Karena minal jini. Iblis ini dari golongan jin. Dibuka oleh Allah, Pak. Jadi, Iblis teh dari golongan jin. Jin yang bagaimana? Jin yang papasato anambrirobi. Jin yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Nah, kalau begitu, berarti jin ada dua. Ini, Pak. Kalau begitu, jin ada? Ada dua. Jin yang tidak fasik dan jin yang fasik. Nah, apakah benar, Ustadz? Ada jin yang soleh? Ada. Apa buktinya? Quran, surat 51, ayat 56. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali supaya beribadah semuanya kepadaku. Jadi, Pak. Sama jin dengan kita pun ada kewajiban beribadah. Namun, pada waktu itu ada jin yang tidak mau ibadah. Ada jin yang tidak mau taat. Yaitu jin yang pasik. Nah, gitu atur. Ada nggak jin yang tidak pasik? Ada. Apakah jin yang tidak pasik ke surga? Ya, iya. Tapi ada nggak jin yang pasik? Ada jin yang pasik kemana nanti di arahnya? Kenapa? Benar di neraka ya jin, kek? Mana? Di surat? Al-Quran, ya. Ada? Apakah jin ini akan masuk neraka? Yuk, buka dulu Quran-nya. Quran surat 7 dulu. Quran surat al-aruf, ayatnya 179. Quran surat 7, ayatnya 179. Ada? Dan sungguh kami akan penuhi inin neraka jahannam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Berarti jin pun akan masuk neraka. Kalau yang pasik. Tapi kalau yang soleh, masuk surga. Sama. Nah, sampai sini paham banyak. Tadi ada jin yang pasik. Ayipasik teh belok, bu. Berit, tikus, bahasa Arabnya Pusaikun. Berit, tikus, bahasa Arabnya Pusaikun. Kenapa berit disebut Pusaikun? Karena dia belok. Di beri jalan lega, dertah yang kena parah. Makanya tukang bangunan suka membuat alat pasekon. Alat supaya itu belok. Eh, keren. Alat na disebut alat pasekon. Ayipasekon teh alat mengukur supaya tidak bengkok. Diambil beritnya Pusaikun. Yang artinya belok. Nah, berit bahasa Arabnya Pusaikun. Orangnya disebut pasik. Pasik teh berarti belok. Yang kesempatan jalan yang lurus teh, kasurga teh, dertah belok. Itu artinya pasik. Paham ya? Nah, berarti jin yang pasik pada waktu itu adalah iblis. Ayo musuh manusia sahak? Nyambung teh? Uyandai. Sahak musuh manusia? Setan. Yang saya terangkan? Iblis. Siapa iblis ini? Golongan jin. Jin yang bagaimana? Yang pasik nyambung teh? Nyambung di mana? Padahal iya musuh nama di dia, tah? Musuh ulang nama iya, setan. Yang saya jelaskan ini. Nyambung teh? Nyambung teh. Tah, yang saya terangkan ini. Iblis. Siapa iblis ini? Golongan jin. Jin yang bagaimana? Yang pasik. Nah, kalau jin ini sudah menggoda manusia, maka berubah jadi setan. Jadi, makhluk yang pertama kali jadi setan, teh iblis. Siapa iblis ini? Golongan jin. Setanah bukan makhluk. Tapi, sifat minal jin nati, warna setan itu dari dua golongan. Golongan jin dan manusia. Siapa golongan jin? Iblis. Siapa golongan manusia? Lah melongkah abis. Bisa teman kita jadi setan? Ya. Kurang ngaji yuk. Ulah. Mending ngobrol di luar. Sahatah? Sintari katu. Nah, gitu apa ya? Bisa enggak anak bapak jadi setan? Bisa. Ujung-ujung enggak mau ditinggalkan. Bisa enggak istri bapak jadi setan? Bisa. Tiba-tiba ingin ditemenin. Padahal mata penting-penting. Bisa enggak si ayah jadi setan? Sering. Lu iya mah pernah? Lu iya mah? Sering. Sering ya? Sepakat bu? Ternyata bahwa kita bisa jadi setan. Belok. Jadi ayah setan mah segala sesuatu yang membelokkan. Berarti bukan? Bukan makhluk. Tah makhluk. Nama iblis. Iblis ini tegolong-golongan? Jin. Jin yang bagaimana? Jin. Berarti tidak semua jin ikut jadi iblis. Siapa sih paham ya? Siap. Ayo. Tidak nyari jalan-jalan itu. Tenggih. Tenggih. Saya lanya lagi. Ari iblis teg nama atau julukan? Contoh. Contoh. Parhan Raja Kain di Panyingkiran Raja Kain Nama atau julukan Julukan Nama anak Ari Iblis Nama atau julukan Nama anak Jin Jin atau jalan Nah itu naik golongan Apaan barusan tercotoran gitu kan Parhan Raja Kain di Panyingkiran Nama asli Sahak Parhan Julukan anak Raja Kain Golongan anak Jin atau jalan Nah jadi golongan Golongan mah Jin dan manusia Itu golongan Ari Iblis Julukan Nama anak sahak Cek Orang cek Maham Kalau golongan Iblis Jin Tidak ada golongan Gila tuh Jelas ya Siap Nah ada pendapat pertama Tuh Bahwa Iblis mah Iblis We Sedang itu Tidak ada akar kata Tidak ada turunan kata Ini Dan saya tidak ambil ini Jadi itu Puguh Pak Yimah Sedang itu Ini Bapak bisa Buktikan nanti Di Bukunya Ibn Kasir Ibn Kasir Kemudian ada Di Bidayah Wanihaya Bukunya ada Itu lumayan Pak Kalau Bapak mau punya Silahkan 22 jilid Ya dibungkus Bukunya sana Baca Asal usul Iblis Ada juga ini Pak Yang kedua Iblis ini Itu diambil Dari kata Balasa Balasa Namun yang ini Bukan dari akar kata Bukan dari akar kata Tapi diambil dari Lawan kata Bapak Ibu Baju Bahasa 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 Ada di Quran Coba dibuka dulu Qurannya Quran surat kedua Ayatnya 187 Coba buka dulu Quran surat kedua Bab tentang Itikaf Ada Ayat 187 Ada Libasalahun Nah Ayat Dan Istri-istrimu itu adalah Pakaian Berarti Libasate Pakaian Ada ya Ada lagi Dianabah Coba Dianabah Yang mana Walaili Wajalna Laili Ayo kan itu kan Dan kami Jadikan Malam itu Sebagai Pakaian Berarti Libasate Artinya Pakaian Ari pakaian Malamu artinya Pakaian itu Adalah Kebaikan Yang Menutupi Keburukan Kalau kita Dibuka Bajunya Gimana Buruk Auratnya Kelihatan Ditutupilah oleh Baju Berarti Baju Kebaikan Yang Menutupi Keburukan Libasa Lawan Kata Dari Libasa Adalah Malasa Berarti Balasa Itu Keburukan Yang Menutupi Kebaikan Keren Bu Ari Iblis Pernah Baik Kalau Lihat Kata ini Pernah Baik Lihat Keburukan Yang Menutupi Kebaikan Berarti Iblis Pernah Pernah Baik Dalam Cerita Iblis Pernah Pernah Sujudnya Pun 70.000 Tahun Atau Ada Mengatakan 80.000 Tahun Sujud Terus Kepada Allah Namun Ketika Ada Makhluk Baru Maka Muncul Sombong Nah Dengan Kesombongan Ini Amal Ibadah Yang Pernah Dipupuk Oleh Dia Hangus Semuanya Sombong Ini Menutupi Kebaikan Berarti Sombong Buruk Dan Buruk Ini Menutupi Kebaikan Yang Selama Ini Iblis Nah Sementara Kata Ibn Abbas Bahwa Nama Asli Dari Iblis Azazil Atau Ijazil Asal Ada Keren Nganan Budak Iblis Merasa Diri Pangwah Maka Buruk Semuanya Sampai Sini Paham Nah Iya Pak Nami Asli Iblis Nah Tadi Pak Ketika Allah Perintahkan Hei Iblis Sujun Terus Iblis Terus Iblis Berkata Anak Hoeru Minhu Aku Lebih Baik Darinya Bapak Ibu Pernah Nggak Mikir Pernah Nggak Merasa Penasaran Gini Kunaun Iblisnya Ketika Disuruh Sujun Nggak Mau Terus Nanya Iblis Kenapa Engkau Nggak Mau Ya Aku Lebih Baik Darinya Cek Allah Emang Kunaun Iya Ya Aku Terbuat Dari Api Sementara Ada Terbuat Dari Tanah Emang Kunaun Tah Pernah Nanya Kitu Kan Kalau Dalam Ilmu Filsafat Nah Cantamat Cantamat Kenapa Cantamat Cant Mantok Ya Rahmat Lebih Baik Daripada Parhan Ditanya Emang Kunaun Rahmat Lebih Alus Di Parhan Saya Lebih Ganteng Protes Protes Contoh Emang Kunaun Irsan Serang Pak Apip Biar Real Biar Real Airsan Lebih Ganteng Daripada Apip Ditanyakan Urang Lebih Ganteng Saya Nanya Emang Kunaun Airsan Punya Orang Lebih Halus Emang Kunaun Orang Mak Kasep Api Pernah Nanya Emang Kunaun Orang Mas Sekudu Ibat Tar Tentang Tentang Bapak pernah tanya, emang ada apa materi api dengan air, materi api dengan tanah? Tanah masukan suka diinjek-injek, kenapa yang nyamuk? Ternyata, Bapak Ibu, itu bukan ini, Pak. Bukan pernyataan iblis yang asli, Pak. Bukan. Iya, emang kamu pelase jika gitu, Pak. Namun ayah Jalmi kesal ke orang, ke orang lain yang diucapkan dengan yang di hatinya, kalau ada seseorang benci banget ke orang lain, terus diucapkan, yuk berhenti ke mana? Tak, antara ucapan dengan hati, gede mana, Pak? Gede mana hati, luapan mana, banjiran mana, gede hati mana? Tak, iblisnya sama, Pak. Bukan itu, Pak. Itu mah kamu pelasinya. Ada makna kenapa iblis gak mau sujud. Kenapa? Emang ayah naunnya di sini, Pak, asal-usulnya? Nih, di sini, Pak, asal-usulnya. Karena ini ada, Pak. Bapak pernah gak penasaran ayat ini? Lihat, Pak, saya baca lagi. Saya ulang lagi dari awal. Bukan. Bukan ya, sebentar dulu. Nah, ini, Pak. Nah, lihat, Pak. Sedap. Bapak, Ibu, pernah gak penasaran ini? Nih, nih. Nih. Nih, kan? Lihat, saya ulang lagi. Wah, idh, kolah, robuka, lilmala, ikati ini. Ini, dengan ani beda. Kalau ini, itu Allah akan menciptakan bahwa manusia ini sampai hari kiamat akan menjadi penguasa bumi. Jadi, mau dibikin, Pak. Ini itu bermakna sampai hari kiamat. Artinya, piil mudore. Kalau ani, itu piil madi. Wah, ani, fadol tukum al-alamin. Orang-orang Bani Israel, Allah melebihkan di jaman dia. Sekarang, enggak. Ada di Quran, ani? Ada. Yuk, buka dulu Quran-nya. Surat 2, ayat 47. Yuk, Kak. Kita perbandingkan. Yuk, buka Quran-nya. Quran, surat 2, ayatnya 47. 47. Ada apa? Ya, Bani Israel, Lajkuru, Nikmatiyallati, An'amtu, Alaikum. Wa ani. Hei, Bani Israel. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Dan ingatlah. Ada kan? Dan sesungguhnya, Aku, kata Allah, telah melebihkan engkau. Lihat ujungnya. Di masa engkau. Pasti gitu. Siapnya. Keren Quran-nya. Kenapa, Pak, ada kata-kata di masa dia? Karena ayat kata-kata, Ani. Kalau ini, itu berlakunya sampai hari kiamat. Makanya Allah tidak akan pernah memberikan ini bumi kepada makhluk selain manusia. Karena manusia penuh jadi holi pahmah. Nah, dalam bahasa Arab, itu disebut piil mudore, piil madi. Piil madi itu adalah bentuknya lampau, piil mudorenya yang akan datang. Sampai hari kiamat, Pak. Lihat ini. Wa'idhkola romkalil malayah ikati inni ja'ilum. Ja'ala. Eh, ja'ala teh. Menjadikan. Wihani, Pak. Ja'ala teh. Bisa menjadikan. Bisa menurunkan. Inna angzalnahu fi laylatilkod. Sesungguhnya Allah yang menurunkan. Ja'ala. Kalau angzalna piil madi. Allah telah menurunkan. Liur lah. Meskipun di dia. Meskipun di tenang-naon. Meskipun di tenang-naon. Meskipun di tenang-naon. Bisa jadi liur. Nah, kata-kata ja'ilum. Artanya, menjadikan. Filardi di buka bumi ini holipah. Holipah. Lihat, Pak. Nih, Bapak. Di Quran ada? Ada di Quran? Tulisan holipah? Coba buka. Ada angka kecil. Putnot, putnot. Lupa haji, mua layan. HP mua layan. Jadi adanya di Quran? Di putnot, mua, mua layan. Di Quran itu, di HP tidak ada. Putnot. Sok atau buka. Buka ada Quran. Ada angka kecil. Ada? 15, 17. 15. Lihat, Pak. Dan ingatlah ketika Allah menciptakan bahwa manusia akan menjadi holipah. Tah, di angka holipah ini ada angka kecil. 15. Cek di bawah. Holipah bermakna 3. Pemimpin, penguasa, pengganti. Ada? Sip. Ada? Di Quran. Bapak, dikasihkan kurannya. Udah ya? Semuanya dapat ya? Yang mana? Holafa. Sip. Udah? Ari Holafateh yang datang kemudian. Pak, Holafa itu yang datang kemudian. Kita ditunjukkan jadi holap. Lawan kata holap, salaf. Salaf itu yang datang terdahulu. Maka, Nata. Ayah diurangkan salapi. Orang yang ikut kepada orang terdahulu. Salapus soli. Orang-orang soleh terdahulu. Bapak itu semuanya salapi, Pak. Karena Bapak ibadah ikut orang-orang soleh terdahulu. Salapi. Salap mah. Orangnya, i, itu pengikut. Lawan kata salap, holap. Holapa. Datang kemudian. Aku akan menjadikan manusia yang akan menggantikan kemudian. Bati naon. Ayat ya, Bang Rana? Nah, gitu, Pak. Holapa. Holap. Lawan Bapak mah, hilap. Tuh, holapa. Holipah. Nih. Nah, Pak tuh. Dia kan duduk Bapak kan. Saya ambil dari Bapak. Kalau ini gak ngambil dari tafsir. Apalagi kalau kita ambil dari tafsir, akar katanya apa? Keren, ya. Holipah. Pemimpin, penguasa. Lihat, Pak. Kalau saya pakai terjemah yang ini. Yang ujung, yang nomor tiga. Bahwa Allah akan menjadikan manusia ini sebagai pengganti penguasa di muka bumi ini. Kalau namina pengganti, itu ada yang asli gak? Rahmat pengganti parhan bulu tangkis. Pemain aslinya siapa? Karena parhannya lagi cedera, saya penggantinya gitu kan? Berarti manusia akan menjadi pengganti. Berarti ada gak yang asli? Nah, itulah, Pak, yang menjadi teka-teki. Siapa yang penguasa bumi sebelum Nabi Adam? Kitu, atuh. Ya, keren, Quran, Pak, ya. Sampai jam berapa ini? Bukan, maksudnya. Istirahat gak? Lima menit lagi. Siapnya, Tos? Nah, Pak. Di sini, Pak, penelitiannya. Lihat, Tos. Tuh, siapa penguasa bumi sebelumnya? Nah, kata pendapat pertama, Pak, bahwa ternyata penguasa bumi sebelum manusia itu ini. Yang disebut dengan bangsa jin. Nah, pada waktu itu, siapa kelompoknya? Bernama Abaljana. Upamu didi, ya, Pak, ayah namanya Bapak Jana, jin, Pak, Tosya. Benar, Bapak Ibu, benar. Benar, Bapak Ibu, lihat ya. Lagi kita, manggak pernah penasaran, Pak, ya. Pak, jin itu diambil dari kata jana. Nah, nanti dari jana ini berubah menjadi jana surga. Dan dari jana ini akan bermakna kebun. Lihat, Pak, saya akan terangkan. Biar paham. Iya, 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 keren bahasa Arab, Pak. Lihat. Jin, jana, 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 jana ti. Itu sama. Nah, apa arti kata jin terhalang? Kenapa terhalang? Ya, beda alam. Terhalang. Maka, nalaman ayah Jalmi bisa ningali jin, kata Imam Asafi'i, maka sehadatnya batal. Sani surabi, Pak, tajak, Imam Asafi'i, cuk, salah kentu. Kata Imam Asafi'i, makanya saya kutip, tuh. Saya kutip. Imam Asafi'i berkata, barang siapa yang melihat jin dalam bentuk asli, maka sehadatnya batal. Kafir, kata dia, Pak. Orang seling-lingkir, ya Allah, cina badang, cina jin. Orang mau kukup badang, tapi asuk kena botol, liur, Pak. Itu, Pak, bisa yang terang, Pak. Pan aneh. Dia, Pak, di orang lain, gering, cina, iya, mah, kak asuk panjin, cina, cina, pindahkan, cina, pindahkan karena meh, meh, kolesterol, coba gimana, tuh. Liur, tuh, Pak. Ini, Pak. Tapi di masyarakat, Pak, kuat, ya, teh. Ayo, untuk namang, pindahkan panjakit, Pak, karena meh, meh jadi gering, liur, tuh, Pak. Dolim, tuh. Dolim, tuh. Bapaknya. Dari kan, di masyarakat, Pak, kuat. Cik orang pindahkan, di panjakit, bapak lumpuh obatan, karena meh, meh jadi lumpuh, liur, tuh, Pak. Dolim, tuh. Tuh, geringin. Pahamnya? Nah, dari janah ini, nanti muncul jin. Dari jin ini, terhalang. Makhluk yang terhalang. Beda alam. Tuh, terhalang. Nah, dari janah ini, muncul janah, surga. Kenapa surga disebut janah? Sok buka-bukahlah Qur'ana, tuh. Kur'an, surat 3, 1, 3, 3, biar gampang aja. Kur'an, surat 3, ayat 3, suratus 3, 3. Wasariu ila magfirotim mirrobikum wa janatin. Ada nggak? Tuh. Kenapa surga disebut janah? Karena terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang keindahannya oleh hawa nafsu, oleh malas. Nih, saya buktikan. Bapak-Ibu, nanti kalau malam sulat tahajud akan mendapatkan mobil mewah, bangun nggak? Bangun. Bapak-Ibu, kalau nanti malam sulat tahajud akan mendapatkan surga, bangun nggak? Terhalang. Jelas, sih? Bapak makan nggak pernah nanya, kan? Kenapa surga nama di Qur'annya janah nggak pernah nanya, kan? Kalau saya mau nanya dulu, kenapa? Nah, surga tadi janah karena nanya. Yuk, bawa muka lagi Qur'annya. 18, 39. Mengapa kamu ketika memasuki kebun-kebunmu, tuh, janah? Silahkan cek. Iya, Pak. Terjemahkan kayak, kenapa kamu ketika memasuki surga-surga muntah gitu, Pak? Kenapa kamu ketika, maka kan dikurang, ya, riadul, janah, ya. Nah, apa artinya? Taman, surga, ya kan? Kan, riadul, kan? Rian. Riadul janah atau jalan, ya. Kumpulan jalan menuju surga. Nah, Pak, janah itu kadang-kadang kebun, kan, artinya? Kenapa, Pak, kebun disebut janah? Karena terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh pagar. Pan suri pagar, Pak. Cina, bagaimana kebun teh? Bukakan pagar nafas dibuka. Ya Allah, gini meleganya. Awal makan tertutup, terhalang. Maka disebut janah. Ini dia sama, Pak. Berarti bangsa jintih, bangsa yang terhalang. Kita nyapat dihalangi oleh Allah, karena dia makhluk gaib, gitu. Nah, abal itu diambil dari kata abu, yang artinya bapak, nenek, moyang. Jadi, abal janah, nenek, nenek, moyang, jin, gitu, tuh. Berarti inilah, Pak, penguasa bumi asal-usulnya. Abal janah. Nah, si abal janah ini, kemudian, Bapak, Ibu, beranak-pinak, seur-seur berkembang biak. Jadi, we, banul janah, banul bin. Anak-anak jin. Nah, setelah menjadi komunitas, setelah menjadi bangsa, perang satu sama lainnya. Ketika perang, maka si jin ini, teh, saling membunuh dan merusak. Makanya kata Allah, aku akan menjadikan penguasa, teh, diganti yang tadi merusak, teh. Nah, malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi, teh, saling merusak, membunuh. Adamnya aja belum ada, tapi malaikat ngomong gitu, di mana? Bapak, Ibu, hari malaikat, menyariusi di mana? Kalu. Maka malaikat berkata, atajalu piha, mayyub sidu piha, wayaspikud dimak. Tuh. Ya Allah, lihat. Mereka berkata, malaikat ini, mengapa engkau hendak menciptakan, atau menjadikan holipah di muka bumi itu, yang membuat kerusakan? Ai malaikat, terang di mana? Ai Nabi Adam, terus ayah apa? Terah, ayah apa hasan lagi? Aku hendak, hari hendak, terus ayah tajan. Ayah malaikat terang di mana? Nyata, berarti bumi itu, ayah penguasa, nak. Ayah penguasa, kan orang mah ngeperah gitu kan, baca kuala nanti lempeng, weh. Iya, ungkapan malaikat, tahu dari mana? Sementara, Bapak, Ibu, terang malaikat, rumah karakter, nak. Tasbih, bukan dua, nak. selalu taat, lupa tuh. Nah, makin ngomong kitunya. Jadi, kekhawatiran malaikat, ya Allah, mening kuabi, gitu ya, Pak. Ya Allah, kalau dunia dikasihkan ke aku, maka tenang, Pak. Ya bumi aman. Kenapa? Karena aku senantiasa, bertasbir kemu, memuji mu. Tenang, aman, apa-apa, apa-apa, bager. gitu ya tuh. Cekalotnya, aku lebih tahu daripada kamu. Cekalotnya, bahasa nama kita tuh. Cekalotnya. Ustadz, iya masjid teh, ku abu ya dikelola. Cekalotnya, mualah, mualah ku aparhan. Abi memilih irsan, weh. Eh, abi meluwi alus, panah mempager ke masjid, weh. Aku lebih tahu. Tak, gila tuh bahasa nama. Nah, ini pertanyaan apa? Ari'i malaikat, tahu dari mana, Pak? Ayah mahluk, anu merusak, membunuh. Gitu atuh. Berarti, ayah kejadian, sebelum manusia diciptakan, bumi ini pernah dikuasai. Hmm, ayah nama. Balik Kak Ima, bersin, oh, Kak Bih, gila-gila. Ya, Pak. Tuh, ternyata, si abal jana ini, Bapak Ibu, ketika punya anak, beranak pinah, beranak pinah, itu satu sama lainnya, perang. Nah, ketika perang, maka merusak, bumi ini rusak. Dan, dia menumpahkan darah. Kata Allah, kami gak mau membuat bumi dihancurkan. Dan, kege, karena B. Adam gitu, ke manusia, janganlah engkau merusak bumi ini setelah aku, beberes bumi itu. Ayah, panah kulana. Janganlah kamu merusak di muka bumi ini setelah aku, bereskan bumi itu. Itu menang dihancurkan, terus menang alus-alus, nah gitu. Sip. Nah, terus Pak, Allah menurunkan pasukan dari golongan malaikat. Malaikat turun ke bumi. Pas turun ke bumi, perang saja malaikatnya. Pas perang, taku malaikat, dihabisin pas semuanya. Tuh, ada yang sisa-sisanya kabur ke pegunungan, ada yang kabur ke lautan. Makanya nanti Iblis berkata, aku akan jadikan lautan sebagai singgah sana aku. hadis sohih, Pak. Tapi Bapak jangan berkata di panggandaran, ya, ada ya. Lalu nyerup ke jari, kada ini ya, Pak. Kata Iblis, aku akan jadikan lautan sebagai singgah sana aku. Makan apa, kalau lautan, teha wana, tepa, pasti. haji, maksiat, tempat singgah sana. Yang baik aja, kalau maaf, mohon maaf nih, kalau agak ke pantai-pantai banyak. Tapi tidak semuanya, hati-hati, ada orang-orang pantai yang soleh juga ada. Ada ya. Namun di akhir jaman, lihat kata Rasulullah, kalau kalian suatu saat ke daerah Irak, jauhi pantai, jauhi perkotaan. Tapi larilah ke pegunungan, nanti di akhir jaman ada. Hadisnya, mantap ini. Nanti kapan-kapan, tahun 3000 ya. Nah, kemudian ketika perang, Pak, maka ada jin yang tertawan, tep, benangku malaikat ya, Pak. Nah, siapa jin yang tertawan ini? Ajajil. Berarti si ajajil, versi pendapat, kata pendapat pertama, penghuni dunia dulunya. Nah, ketika si ajajil ini ditawan, oleh malaikat dibawalah ke langit. Disuruh di langit, supaya tobat, supaya istighfar, supaya mengabdi lagi kepada Allah. Berarti kan bumi ini kosong nih, penguasanya. Allah ingin ganti penguasa bumi ini, te, usaha, ku Nabi Adam. Nah, ketika diperkenalkan ke malaikat, dan kepada jin yang lainnya, termasuk ajajil, ajajil mah gak mau, udah pernah di bumi. Telayak, ku Adama, budakamari sole, mending ku abidui. sip, kita istirahat dulu ya. Sudah mudah-mudahan, ibu tuh lihat, udah satu jam lebih. Sip, kita istirahat dulu ya. Tuh, udah satu jam 20. Bapak, Ibu udah ya? Siap ya? Bapak, Ibu udah? Masuk semuanya? Siap ya? Ini bahas dulu ya, biar ada pertanyaan ini. Mohon izin, Ustadz, saya bertanya. Ini ibu, lihat bu, siap ya? Bangun jam 3 malam, pergi ke masjid, dengan maksud ingin membangunkan banyak orang, dengan pengeras suara, tapi, dengan lantunan syair, atau sholawatan. Boleh atau tidak? Lihat bu. Yang diperbolehkan itu, hanya adan awal. Saya ulangi pak. Yang diperbolehkan itu hanya adan awal. Nah, ketika Bapak, Ibu, niatnya baik, kan lihat, Niat baik, belum tentu, jadi, baik. harus dengan cara pun yang baik. Jadi, yang diperbolehkan oleh Rasulullah itu hanya adan awal. Adan awal jam 3, setelah dia sholat, kemudian nanti dibangunkan lagi dengan adan subuh. itu yang saya baca. Jadi, kalau Bapak yang misalnya melantui dengan sayur-sayur, takutnya ada orang yang lagi tahajud, merasa terganggu. Jelas ya? Siap. Ini satu, ini udah batu ya. Ini Bapak, Ibu, ini yang pertama yang saya terima tadi. Setelah bumi hancur, dan dari peperangan iblis, maka kemudian bumi diperbaiki pada surat apa? Wanipiro. Surat Al-A'raf, ayatnya 56. Yuk dibuka dulu Qur'annya. Qur'an, surat ke-7, ayatnya 56. Yuk dibuka dulu Qur'annya. Ada? Yuk dibuka Qur'annya. Qur'an, surat ke-7, ayatnya 56. Ada? Udah jelas ya? Itu jawabannya. Jadi, kan kata Allah, janganlah engkau merusak bumi ini setelah Allah menyempurnakan atau memperbaiki. Ada? Jelasnya? Udah sip? Siap. Yang kedua, mengapa iblis atau setan ditangguhkan? kan dia minta? Yuk dibuka Qur'annya. Qur'an, surat ke-7, dari mulai 12 sampai ayatnya 15. Qur'an, surat ke-7, ayatnya 12 sampai 15. Wahai iblis, apa yang melatar belakangi, apa yang menyebabkan, kau tidak mau, sujud? Ketika aku perintahkan, sujud kepada Adam. Maka iblis menjawab, ana, hoerum, minhu. Aku lebih baik darinya. Holaktani minar, waholaktahu mintin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari? Maka kata Allah, keluar. Tidak sepantasnya, kau menyembungkan di dalam surga. Maka iblis bertata kepada Allah, ya Allah, berilah aku tangguh umurku sampai hari, mereka dibangkitkan. Maka kata Allah, ya kamu termasuk, kelompok orang atau keblok mahluk, yang ditangguhkan umurnya. Ada? Siap ya? Nah, apakah Allah mempunyai misi-misi tertentu, untuk membuktikan bahwa manusia ada yang bertakwa? Nah ini mah, waluh alam ya? Allah mempunyai misi, numisimah jalami, ya? Ya? Ya kan, Allah mah berkandang. Allah menguji hidup dan mati, agar pas saya-saya amal. Quran surat na'on. Surat al, Quran, ya. Almuk. Allah menciptakan, Allah menjadikan hidup dan mati itu, untuk menguji kamu, agar kamu, siapa orang yang terbaik amalnya. Ada? Ada ya. Ini mah babu sholat ya. Assalamualaikum, Ustaz wa'alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menghilangkan pikiran yang tidak baik ketika sholat? Menghilangkannya? Udah gitu weh. Nanti itu nanti babu sholat nanti. Nanti kita bedah ya. Apakah benar dengan cara meludah, meludah tiga kali dengan membaca ta'ud? Betul. Hadisah sohi. Tapi isarat. Kita lihat ya. Lagi kacau nih. Kau mana wa'e, maka meludah kikiri. Tapi dengan isarat. Waduh biulahi minasih ternyata. Kalian beneran mau bea kabeh ya tuh. Kebayang, opat rokat, malauin kabeh, bea kuciduh kabeh ya tuh. Nah itu ya. Nah itu. Iya, ngeri ya. Insya Allah ya. Itu mah jalan isarat ya. Kan kalau dulu mah, lantainya tanah. Betul. Sohi hadisnya. Ustadz, apakah Nabi Adam diciptakan di surga? Tidak. Makanya dibaca dulu Qur'annya. Qur'an, surat kedua, tiga empat. Gitu atau ya? Yuk, dibuka dulu Qur'annya. Qur'an, surat kedua, tiga empat. Wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama istrimu. Tiga, tiga, tiga empat. Tidak ada, kan? Nanti di tiga limanya, setan mengganggu. Ada? Ya, tiga lima ada. Ya, tiga lima kan. Hei Adam, masuklah. Kalau masuklah, tidak dijerol di luar. Beres. Berarti Adam diciptakan di mana? Di luar surga. Lain di surga. Ya, polo alam. Apakah di langit? cuma Adam diciptakan oleh Allah itu tanahnya dari semua jenis sedunia Allah kumpulkan ada yang tanah hitam, tanah merah semuanya, makanya kata Rasulullah nanti anak-anak Adam pun berwarna warni, ada yang kemerah-merahan ada yang kehitam-hitaman, ada yang keputih-putihan gitu kan, termasuk dina segi karakter ada yang lemah-lemut, ada yang kasar ada yang tegas, semuanya ada terus air pasiawe, tanah sengketa berarti diambil di tanah sengketa, ya, sepakat ya bisi didihin, teurun-urun pasiawe, berarti setaman diciptakan di tanah sengketa sepakat ya nah itu ya jadi bukan diciptakan di surga, justru Allah memasukkan Adam ke dalam surga kalau memasuk, masuklah, berarti naon di luar sampai saya paham siap di surat Al-A'rob ayat 23 Nabi Adam menyesali pernah mendolimi dirinya sendiri sehingga Nabi Adam dikeluarkan nah bukan, bukan dikeluarkan bahasanya, mohon maaf diturunkan kulnah bitu kalau diusir mah uhruj silahkan silahkan cek ada gak kata-kata uhruj di Quran untuk Nabi Adam tidak ada yuk buka dulu Qurannya Quran, surat Al-A'rob itu dari mulai yang 22-nya ketika iblis mengganggu menggoda maka Nabi Adam tergelincirkan memakan buah yang dilarangkan setelah memakan maka Adam dan Hawa itu kemudian terbukalah auratnya maka Adam dan Hawa itu berlarian menutupi oleh daun-daun surga maka Allah berkata hei Adam bukankah saya sudah mengatakan kepada kamu jangan kau dekati itu malah kau mendekatinya ada maka keluarlah lihat Pak Aramnya kulnah bitu ada gak ada iya bukan uhruj turunlah berarti bukan pengusiran dan Allah pun memaafkan apakah benar Allah memaafkan Nabi Adam mana dimundur ayatnya mundur ayatnya ketika Nabi Adam sudah berdoa kepada Allah yang dua-dua dua-tiga tadi ada ketika robana dolamna angkusana wa ilam tagfirlana watarhamna maka Allah menerima ada menerimanya tuh menerima kalimat-kalimat ada termasuk di al-baqoroh yang tadi buka al-baqorohnya dari ayat tiga tujuh al-baqoroh bacanya di tiga enam atau di tiga enam bacanya bernyambung setelah Adam tergelincir ada di tiga enam terlanjutannya ada ada jelas Allah menerima tempatnya gak paham sip berarti sudah terjawabnya ini ya sudah ya berarti apakah ada Nabi Adam bukan dikeluarkan tapi diturunkan dan Adam pun menyesali iya kemudian dia berdoa diterima tobatnya oleh Allah ini keren banget ustaz ustaz kaitan dengan orang yang bisa melihat jin maka sahadatnya batal kalau seorang Nabi bisa melihat jin berarti sahadatnya batal luar biasa apa 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 Allah itu memperlihatkan kepada Nabinya bu bu ari rasul tiasa nilima sedepan kecuali wahyu turun ini saya buktikan rasul lagi seperti ini kan datang orang yang berbaju putih kemudian berlamut hitam lebat maka bertanya ya rasulullah mal islam dijawab rasulullah islam mah ini 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 sodakta betul kamu yang kedua mal iman iman mah ini 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 kata orang ini sodakta betul kamu mal ihsan ya rasulullah ihsan itu apa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya meskipun tidak melihatnya yakini Allah melihat engkau sodakta ya rasulullah kapan terjadinya hari kiamat rasul diem lu nanya diem kata rasulullah kamu yang bertanya lebih tahu daripada aku itu rasulullah apa tapi durang luar biasa mama loren kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan 12 jam 12 tahun maneh nanu kiamat iya kan maut akhirnya 2022 ngeslewat ganti mama lemon sampai sini paham apakah benar rasulullah tidak bisa melihat masa depan kecuali wahyu buka qurannya 7188 188 ada sekiranya saya mengetahui yang gaib maka tentu saya tidak akan ditimpa bencana atau kemadaratan hanya saya itu sebagai rasul pemberi peringatan ada bapak bapak kalau seandainya bapak besok lusa akan celaka di garut ke garut mau mau pak lamun rasul apalin gaib maka perang teh pasti bakal rasul dicaram anjin udah maut isukan rasul mah tau yang gaib ketika wahyu turun ini 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 berarti yang diperlihatkan gaib oleh Allah mah para rasul apakah rasul itu cina sahadat dan batal kan itu ngomong rasul rasul itu ayah rasul batal sahadat bapak want nyebutkan rasul batal sahadat apa nabi kan kata rasul akulah orang pertama yang akan membukakan pintu surga orang pertamanya sampai sini paham bukan rasul yang batal sadat ma kita yang menganggap aku tadi malam ketemu dengan jin 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 tomang tidak ada ya si ustad apakah setan bisa menjelma menjadi manusia lah iya apa tadi berjelas bahwa minal jin nati wanas dari golongan jin dan manusia apakah bisa menjelma menjadi binatang iya lihat kata rasulullah apabila ada anjing hitam ada ular hitam itulah setan nah disini banyak pengertian kenapa disebut setan dinakuku kata rasulullah potonglah kuku ini jangan panjang-panjang karena disana ada setan setan di diem apa sana setan juring sana setan jin tapi kotoran yang bisa membahayakan buat kita kan air setan segala sesuatu yang membelokan yang akan membuat kita jadi cacat kata rasulullah apabila kamu masuk ke dalam wese maka berdo'alah Allahumma ini awudbika minal hubusi ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan itu maksudnya ada dua pengertiannya ada setan beneran berbentuk bisikan-bisikan makan di wese suka nyari inspirasi di batu mandika dimusikan kemudian atau setan disini memang kotoran kotoran laki-laki artinya kotoran yang sangat membahayakan dan penyakit yang agak membahayakan gitu pengertian kaya gini ketika kalian tidur maka setan bersemayam di hidung kalian nah itu makanya disini bisa pengertian penyakit makanya kata rasul baca alhamdulillah iladi ahyana bakdama amatana warimusur dan membaca sepuluh ayat terakhir surat al-imron setelah itu maka kalian ke wese berbudulah terus nyingsring terus keluar kata penyakit penyakit artinya setan di dinyate bukan setan yang bermakna maknawi atau majas ini 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 ustad berapa jarak baiknya antara adan dan komet komet ikomat 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 bukan komat ikomat dalam tata cara sholat berjamah di masjid lihat pak di hadis sebetulnya banyak tapi ada yang doib ada yang sohi ada yang hasan nah kata rasulullah apabila kita masuk ke masjid mohon maaf ya itu disepakati dulu pak rasulullah ada yang mengatakan sampai beberapa ayat baca atau sampai dia beres sholat banyak adisnya pak jadi lamungus beres maka omatkan ayoge sampai berapa puluh ayat bereskan tadi perkirakan atau kenapa ayah jalami ketika buang BAB hari sohi terimizi hari BAB jam 4 jam kira-kira namun BAB wah dinikmati yang normal aja yang normal iya kan kalau normal gimana nah berarti diperkirakan 5 sampai 10 menit maksimal maka maka bapak atur kita kan tidak bisa balik lagi ke Dekan mohon maaf jangan sampai kan ini yang ke masjid itu itu kan kondisinya beda-beda ada nurah rusuh kudu aktivitas Dek kan kita tidak tahu ya misalnya contoh ke masjid ini pak ada gak yang ke masjid ini murni untuk ibadah aja enggak kan setelah ini kan ada juga yang harus aktivitas lagi gimana kalau nunggunya setengah jam sementara dia ingin ingin berjamaah itu jadi disepakati terus pak mohon maaf yang datangnya telat atau hargai orang yang nunggu iya maka mengesedilah der terdatang ke dia sulat sunat berarti kan udah disepakati dulu kalau diperkirakan 1 menit atau 2 menit bapak kira-kira bisa gak untuk sulat koblah 2 menit cukup udah selat lagi 7 menit udah masih anak anak jangan najiat terkecuali lamun orang solat koblah nateh atat tahiyatul masjidna ina atau ina jeng wal asri merupakan gitunya nah itu jadi pak disini ada tarik ulur tarik menarik jadi yang nunggu ketika ada yang solat hargai dulu tapi yang datang ke belakangan pun hargai orang yang nah disinilah ada ada waktu makanya sepakat dulu oleh DKM kok mau berapa disini sepakat jadi dilanggar tapi 5 menit langgar jeng-jeng buru-buru kapan langas 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 5 menit kalau datang 2 menit hargai yang datang terus pak kan yang paling keren itu kan bukan yang telat datang kan saya udah bilang orang yang Allahu Akbar Allahu Akbar aja datang itu kan gak keren itu disebut biasa aja ustad apakah benar solat sunat itu baiknya di rumah betul baik di rumah emang harusnya di rumah namun lihat pak kalau emang jedanya sebentar lebih baik di masjid tapi kalau jedanya ternyata 10 menit diperkirakan ada di rumah 3 menit maka dia kan langsung komat paham jadi kaku ustad senang masuk liasan rumah buddha senang berjam orang mana orang BRP surat coblak di BRP itu jadi di DT Pak ya silahkan buat aturannya jadi waktu jeda jangan sampai kayak ges 5 menit imam cendatang kemana iya pangkulota suntrunggen seperti itu terus dibuat imamnya kalau emang tidak bisa delegasikan makanya saya kan coba buat disini 4 orang yang layak menjadi imam, jadi kalau memang tidak ada jangan sampai itu 5 menit jangan datang waheynya jangan seperti itu pak tapi dibuat siapa yang layak 4 orang sebagai gantinya oh ini sudah ganti, disini silahkan maju, eh itu tadi datang imam asli ya bohongan sama, kasihan kan tuh ya jangan sampai karena imam namatuh di dia terus-terusan nungguan nungguan 5 menit, 7 menit pas datang, sholat misalnya di dia kan meren, si makmum mau aktivitas deh mau badminton, tadi eleh enak dendam, sukanya kalau bebeja lama, itu menang pahamnya? disinilah silahkan, jadi pak atur-atur, mau berapa lama waktu menunggu antara azan dan ikhomat enggak pak, enggak kaku fleksibel pak, tolong kalau sudah dibuat aturannya diikuti urang maung kok di diri tertera-tertera 5 menit, karena sesuai alarmnya di masing-masing, ini belum? belum? oh belum ada beli atur, enggak rakun wak melihat tuh, jadi kayak tit tit, oh itu udah disepakati, kan gitu enak jadi, orang yang datang tau enggak waktunya? tau, jadi pas dia tuh, 2 menit daun-daun, maka sholatnya bisa menit lah, kalau udah gini kan, 2 menit udah, wayah ada telat datang tuh, emang aman ya jangan sampai ke sholat pak kalau, kok mat gue buru duga nanti sholatnya nah, jangan seperti itu kalau emang ada yang sholat ya hargai udah beres ya bapak aku nanya daya teh mamum teh gerbong teh masing-masing pak ayah nuk tersepuh ayah nuk dah aktivitas dia tuh saling menghargai beresnya sip apakah benar piring kotor di dapur semalaman akan jadi makanan setan kumahan nah, pan setan disini banyak macam nyambut tadi kan udah bilang makanan kotor kan panyakit dimana-mana kan nah gitu ya atau keteburit atau naon wae gitu ya yang saya tahu mah apabila ada tulang nah, masukkan ke ke tempat sampah karena tulang itu makanan seta eh, makanan jin berarti mau ibu resep tulang? jin gitu ya baladna ustad, saya punya Al-Quran yang sudah lapuk dan rusak sebaiknya dibakar bagaimana jika saya membakarnya dosakah saya? bukan ibunya kalau ibu niat menghina Al-Quran baru penghinaan kalau emang niatnya mau diganti dengan yang baik dengan yang bagus ya boleh tapi niatnya untuk mengganti daripada lapuk dimana-mana itu bukan penghinaan bukan tapi mau di mau diganti paham? kalau bapak emang di upload foto terus gak duruk bener-bener ya di duruk emang menghina ya itu penghinaan tapi niatnya mau diganti mah terus bapak mau di kemana ganti dengan yang baik tapi sebaiknya jangan di upload bisnis salah paham kita mau mengganti dengan yang bagus ternyata jadi rame ya penghinaan niatnya tidak menghina mau diganti dengan yang baik apabila di hari Jumat bagi istri yang di rumah untuk melakukan surat tuhur apakah menunggu menunggu bubur Jumat atau gugur Jumat ya gugur ya menunggu gugur Jumat bubar bubar bubur bubar Jumat atau sama dilakukan pada waktu setelah ajan Jumat karena istri mah tidak solat Jumat maka berlaku hukum asal ketika beres ajan tidak ada pas saya tidak menemukan satupun apabila istri kedah beres Jumatan melihat ya ya nah iya mah dulu orang tua kita kan saking ingin ingin berbuat baiklah suami nah dipersiapkanlah makanan beres suamina datang mamula barwe sholat tidak ya kan suami sholat Jumat ini dia ibuna sholat duhur sampai di sini paham saya penuhnya Pak apakah ajin itu perbuatan setan ajin penyakit ajin itu penyakit yang disebabkan oleh mata nanti saya langsung bahas A sampai Z ini keren Bapak muji anak aja ih ini keren anaknya sayang ganteng ganteng gering anak itu muji berlebihan kalau mau muji pakai Allahumma barik alai atanapi masya Allah ini meningganteng pisannya baru mau gering atau tetanggan tidak mengucapkan barok atanapi tidak mengucapkan masa Allah bisa jadi gering namina penyakit ajin betul itu dari tabiat yang buruk yang diikuti oleh setan sahih hadisnya penyakit ajin penyakit saat ajin 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 punah serius penyakit ajin ajin mata nanti kepan-kepan ada nanti saya bahas ustad apakah iblis merupakan jin yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk berbelok pasti apaan tadi tidak paham kan apaan tadi iblis ini keburukan yang menutupi kebaikan berarti awalnya berarti dia karena belok beloknya dia gara-gara apa sombong iblis itu menyombongkan diri jika memang benar dan salah jawabannya dari pertanyaan tersebut apakah ada dalil hadisnya mana lengkap tadi sip ya sudah ini tadi masjid ustad izin bertanya apakah tiang yang besar di masjidku memutuskan sab sholat tidak itu pembatasnya tidak memutuskan sab atau bapak sokat pindahkan pindahkan atau pamit tapi alhamdulillah bapak dengan ini pintar beneran pintar dengan jawab pindahkan pindahkan lanjut ya eh sudah ini sudah berarti saya tidak ada PR kemarin banyak PR karena di luar tema kan yang nanti insya Allah insya Allah minggu depan kita bahas angin mau siap benar pak anak kita sakit dia bilang soalnya ngomong kayaknya ustad buah-buahnya budak orang kasibat itu gitu tak bapak tau kasibat kasabat kasambat nah itu kan budak lebih kabiru lagi hari etap cendali toyal juring itu gitu kan kerennya juring noel baru rung aku aku di gablo kujin aku apa selain muriang tapi dari orang kuat nanti next episode kita akan bahas cik kumah atuh ietih diurang ya pak ya budak nak suri kua ene peka putih ya kenapa anak saya itu gak berhenti-berhenti nangisnya nanti insya Allah kita bahas siap ngawas deh ngawas deh ya siap ya ini yang kedua pak pak mohon maaf ya ini sebetulnya udah kan bahasan ini ya ada yang udah ada yang belum kan yang itikap mengikutan udah cuman kan yang gak ikutan ikut ikap lebih besar kan lebih banyak makanya kenapa saya bahas ini karena kemarin bapak sudah diiming-iming surga kan pemakmur masih surga sementara yang mendirikan masjidnya membangun itu istana kan itu apakah setan ridho nah ini makanya saya bahas hati-hati pak ada musuh yang akan merusak amal ini musuhnya atau pak barang siapa yang membangun masjid maka Allah sudah sediakan istana di surga pemakmurnya sama surga makanya setan gak ridho maka setan akan membuat kita rusak amal di tengah jalan hati-hati pak dengan cara apa dengan cara pamer amal tau gak itu hasil abdi tau gak itu biarkan kita sudah wakap wakap itu artinya wakop berhenti diam berarti itu kepemilikan sudah bukan nama aku lagi sudah aku putuskan untuk menjadi milik Allah tetap berhenti gitu pak biarkan ilaskan pak udah ya Allah ustaz kalau saya sudah mewakapkan apakah saya tidak boleh ikut campur boleh silahkan makmurkan bukan berarti diwakapkan lepas eh tidak silahkan bapak ikut campur disini ikut untuk memakmurkan silahkan usah 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 karpet rutin karpet setahun sekali masih bisa usah 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 mulailah disana gak suka ingin menjadikan sebagai tempat tinggal makanya iblis mulai tidak senang atas karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada Adam inilah pacikal bakalnya semuanya iri iri ini berasal dari mana pak dari sombong hati-hati pak kan kita tidak senang kepada orang itu gara-gara sombong karena kita gak mau semuanya terkalahkan tidak mau terdahului akhirnya dia merupakan kehel silahkan pacik bapak tau bab gibah gibah itu asal usun harta pak ghibah itu asal usun harta wailulikulihumajatilumaja aladi jama'amalun kan itu malun harta pak jadi karena hartanya ini tidak mau tergantikan oleh lain maka dia akan nganggibah ulah kasih etam melina karena harta ini tidak ingin tersaingi sama bapak jadi pak orang-orang itu karena posisinya tidak mau tergantikan dibuat gibah dibuat iri nah si etamak hitunya dibuatnya kerusak nana jadi drop amir stabil terus ini pak selesunya iblis belum gitu karena iblis dulunya penguasa bumi ada makhluk baru yang akan menggantikan dibuatkan dirusak ya lo gak salah lo milih ada mudah kamar sore atau matuh ya kan pak little kid yesterday afternoon gitu kan ya ya pak ya sepakat ya ya pak ya ya kan little kid yesterday afternoon sepakat bu budak nanti kamari sore ya kan ya tuh kan gitu jadi hati-hati iblis kan suka gitu hati-hati hati-hati bapak udah senior pak nanti juj bapak 75 juj itu kurang gitu alah satra makalak 27 juj itu 45 matuh katanya tiba-tiba etat jelma apal naun atau kondisi panyingkiran tak kurang tiba-tiba apal panyingkiran kan karena iblis atau setan ini kan makhluk senior senior itu pak kata siapa pak iblis senior kata siapa kata kurang apa tadi dibaca kata buka lagi kurang senior itu kurang satra al-arab coba buka al-arab al-arab 18 ayatnya coba cek ada 18 sampai 18 sampai 20 coba cek sampai 21 ada adam tau tidak kenapa Allah melarang kamu memakan buah ini lihat pak karena Allah gak mau kamu menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di dalam surga ada pak tau gak adam aku ini para penasehat kamu ada penasehat ya pak orang terdahulu bukan beres berarti senior tidak di hadis buhori muslim hadis buhori ketika nabi adam dibentuk oleh Allah lama ditinggalkan langsung jadi yang tanah yang udah dimana-mana dibentuk oleh Allah simpan pak simpan lama iblis datang itu iya macam jadi saya datang culang-culang iblis kata iblis ini yang akan jadi penguasa bumi kata iblis iya makhluk yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya yang tidak tidak bisa menguasai hawa nafsunya berarti kan iya macam jadi iya gak ngomong gitu kan eh legend jika bapak ibu retro pun ternyata pak wajah retro badai legend badai retro ini pak inilah usul-usulnya nah ini terus beres iya pak pangkal dari semua iya iya kan ini pak yang menjadikan kita semuanya ansurnya ini dan pak mohon maaf dan kita mas suka gini ya ya mana itu ulasok gede hulu atau bisa tak asup helm ini pak ulasok sombong sombong ma sifat tuh kan orang sifat setan gitu kan salah atau pak sombong ma sifat aloh dan kita tuh selama ini ya sombong ma sifat setan sama ya pak sombong ma sifat aloh al mutakabir yang maha besar yang maha sombong gitu pak wajar sih aloh sombong ya ya toh aloh segadung sadayana bapak yang parah dilahirkan dinatana mam hasil tanah hari gaya gaya langit nyamong itu matanaknya suka ya anggap ulasok tangah wajah atau bisa nincak tai kotok segadung ngomong lagi terus merunduk lihat aparhan atau bu ngomong-ngomong saya suka merunduk jangkong jangkong iya kan ya makanya pak aparhan luar biasa pak somyah kawih dia ngomong itu iya ustad itu luar biasa suka merunduk kesembungan adalah selendangku eh sarungku eh sarungku eh betul selendangku kesembungan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku barang siapa yang ingin ngambil salah satunya dari aku kata Allah aku lemparkan ke neraka tah iblisnya pengen ngambil dari Allah lemparkan nanti oleh iblis pak bakal ditularkan ke bapak ada kok bapak sifat Tuhannya ada mau saya buktikan pak di diri bapak ada sifat Tuhan satu ingin dipuji itulah sifat Allah yang ada di bapak bapak kan sudah mengatakan alhamdulillah alip lam yang nempel di hamdun itu ma'rifat kalau dalam bahasa Arab artinya segala puji pak sadagalana puji milik Allah bapak ingin ngambil ti Allah hiji berarti ku maha pak lemparkan neraka ibu ih budak munik kasetnya tempowe inung na ancur iya kan iya kan pak eh tak kurang kali munik pinter-pinter teungnya tempowe bapak na iya kan emang bapak mengajarkan ke anak pak nabi sebar kali pak ngeburuh karya ada orang yang pengajian kesini pak itu kan pengajiannya hak bapak silahkan tapi paham itu milik Allah pak saya udah berapa kali disini ngomong pengajiannya hak bapak silahkan jung pilih-pilih usaha nagi kemah bapak tapi paham yang milik Allah bapak datang ke usaha pangsainas indonesia karyakan udah belum tentu ngerti pak karena paham milik Allah soh bapak datang mau bapak mau pengajian siapa usaha terdengal di indonesia datang ke dia pak udah belum tentu ngerti ada orang-orang yang gak ngerti ada orang yang ngerti udah paham milik Allah makanya tidak ada ikut campur manusia milik Allah sebetulnya alhamdu tapi orang kadang-kadang kan cokai ya kan bapak ih melibangannya nyanyi ada orang pintar ngurus duit korun entah apa yang ngomong gitu bahlah nak kati-kati alhamdu ibu benih enaknya mamun alhamdu nahatnya maing kati nah benang wae orang sih hayang wae ini ibu dan ingatlah ketika lu berpilih mantu sujudlah lihat bu dia ngang-ngang tak kabur was tak barok dan dia abak itu bahasa Arab pak masuk ke Indonesia jadi abey itu abey itu bahasa Arab bahasa Arab dulunya abak kafir itu bahasa Arab kafir itu menutupi kafir menutupi bahasa Arab pak banyak bahasa Arab yang masuk ke Inggris ya tuh kemudian pak buktinya lagi lihat kata Rasulullah tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi ya Rasulullah ayajal ini sok ngake asuk lote saya sandal nage saya apakah itu sombong tidak Allah itu indah dan menyukai keindahan sementara sombong mah batrul hak wagom natunas yaitu orang-orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain hati 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 mohon maaf pak termasuk pengajian itu kalau bapak ibu belum ditutup oleh protokol terus wih pak kayak teteh sombong sombong terlacan ditutup kan dapetnya lor balik panitnya protokol ayah informasi lah ayah naun lah kan itu berarti dapetnya ngomong dah tak penting protokol di luar di protokol ngomong hati hati tantosanelah dikatamat terus tamat nangga arwi hati hati di jalan kan gitu eh geeng pak hati hati sakepro kateroselah ayah sombong nah hati mual asuk surga karena orang-orang sombong di naraka ayah na dan itu ayawai padi orang dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain dia termusnya anak belum tentu salah dan orang tua pun tidak selamanya benar kadang-kadang orang tua salah anak benar kadang-kadang orang tua benar anaknya salah maka disana itu ketidaksempurnaan maka disana tobat panabi adami patobat ada ayah salah ayah 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 hati hati pak terus menganggap orang lain tidak apa-apa atau tidak punya apa-apa dan kita merasa paling wah semuanya itu sombong kata rasulullah hati timual ke surga namun ayah pengajian terus bapak itu ngarobrol semuanya bapak ibunya ngomongnya oleh nabi ini apa bapak ibunya bapak ibunya tidak menganggap depannya ngobrol gitu kan itu pak para sahabat waktu itu kalau lagi pengajian pak adab benar keren ayah dia pengajian 20 tahun hanya untuk adab 10 tahun diajar ilmunah itulah para imam terdahulu duduk benar diperhatikan pak adab luar biasa ilmunah benar ilmunah benar tapi kan ilmunah luar biasa tapi tidak berada bapak bapak ustaz ustaz damang ustaz damang semuanya apa ke ustaz lagi ayo namanya hei ustaz hei silahkan cek pak kan ilmunah luar biasa tapi adabnya tidak ada kan dan saya punya saya saya sering saya ketemu dengan mahasiswa saya ngomong asawawuh kalau ayat di kelas beri adab gimana iya kan iya kan iya itu pak benar di app mall jet ini pak tidak ada adabnya makanya pak disinilah adabnya dipakai hati-hati terus bapak dinarapat pimpinan kena ngobrol bapak menyantai main hp hati-hati pak saya akan balikan ke bapak coba bapak jadi pimpinannya orang-orang mau ngoplek hp sama kan makanya kita selalu harus berempati pake orang lain bagaimana kalau kita berada di pihak itu insya Allah akan merasakan segera diajar orang-orang sombong berat pak tidak ayat sombong sifat orangnya suka yang sombong orang-orang ayat sifat setan ayat membangkang ayat sifat binatang buas ayat ingin menyalahkan orang lain ada gak sifat binatang ternak ada rakus itu saya ambil dari kitabnya Iya Ulu Mudin Al Gojali sifat manusia itu ada sifat Tuhannya ada sifat binatang buasnya ada sifat binatang ternak dan ada sifat Tuhannya tidak apa-apa namun makan kan kudu kabe ulah batu telah keberi rakus binatang ternak terus namun binatang buasnya ingin rekam ingin menjatuhkan terus namun sifat iblisnya ada yaitu membangkang sujud gak mau gerah sholat sama rapit kalau orang sudah Tuh Pak tadi yang tadi kan selendangku ini habisnya dan disini Pak adanya nih Tuh ini Pak kalau orang sudah sombong ini rumusnya kalau orang sudah sombong ini bakal hasil sujudin gengsi silahkan coba orang sombong atau mau minta maaf moal kan iblis aja ngomong ini ya Allah maafin aku ya Allah aku telah salah gak mau sujud kalau dihampuran moal tan kata iblis iblis kenapa ngomong moal ya Allah etan orang yang sombong sama gengsi coba Bapak lamun Bapak bener isi salah Bapak mau gak minta maaf duluan ke istri gak patah bener Pak ya maafin ya papahnya tadi ya gak apa-apa abinu salam gak apa-apa ya wah bener kayak macugro apa ya 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 hujan badan ya hujan badan Pak ya kan tuh Pak ya bener kan Pak dimana-mana Pak bener Muhammad minta kata setan kami akan masuk kepada manusia supaya dirinya merasa benar benar moal istighfar moal coba kan istighfar akan salah kata iblis kami akan buat manusia nanti merasa benar moal istighfar sip karena sudah setengah sebelas ya berarti kita putuskan disini dulu bu hati-hati ini biangnya biang manusia ancur gara-gara ini semuanya saya berperasakan sendiri aja ada gak dari sifat saya ini yang ini tuh ya lo si etat terasolat nang semuanya mobil deh eh orang 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 tuh ya lo si etat perasaan terasolat nangis muli mobil doinya bapak tau gak makna itu pengen tau apa maknanya ya lo nupantes maabi masuk sholat gitu berarti bapak ibu belum ikhlas orang lain diberikan karunia oleh Allah kita belum ikhlas Allah memberikan karunia kepada orang lain pantas nama keabi abim makan bager gitu ikhlaskan relakan orang lain mendapatkan kenikmatan biarkan Pak tercapai HT sip yuk kita mulai karena iya karena kuis Pak ya sip ditutup ditutup Pak matanya ada berapa sekarang siap Pak ya siap lumayan ini baju nih buat dipakai untuk sholat siap siap ya tos Pak siap Pak ini Pak XL sebutkan tiga pendapat asal-usul iblis itu gampang empat malanya empat empat XL silahkan apa pasian ditutup tutup itu iblis 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 dari balasa apa balasa 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 iblis balasa balasa kebaikan yang keempat yang keempat jil apa artinya mana ada di bawah tadi yang menguasai pemberaharaan surga dan makhluk dan terasa yang paling mulia paling mulia paling taat mau sinamilat atau dimana mau yang XL mau yang M atau mau yang L kebuah sedekah nantinya silahkan kalau mau gak mau ini mau disedekah yang mana pilih silahkan ya ke Alhamdulillah ya ini L Pak buat Pak ya siap ini bagus lagi yang hitam ini mah gampang Pak sebutkan dua pendapat sejarah penguasa bumi tuh gampang dua pendapat dua mau jawab silahkan enggak enggak usah enggak oke tapi tadi dikasih Pak terus abinan naunan di hari tadi perempuan udah lagi boleh boleh silahkan ini dulu ya mas kasih pendapat pertama dan pendapat kedua harus jelas harus jelas pendapat pertama eh bukan sejarah yang penguasa bumi sejarahnya penting sejarah pada ada pendapat pertama pendapat kedua apa tadi ada jelas pendapat pertamanya gimana jadi kan jelas kan itu mau terusin enggak 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 gimana aparan gugur gugur siap mau laki-laki dulu perempuan siap mau gimana ini siapa ini siap apa diri oh erat enggak enggak lalu masajim yang pesisar terserai-terai ke gerungan yang kedua pereka dan adat rafil menyerang abad jandang lalu yang pesisar terserai-terai ke gerungan lalu setelah itu adat rafil menepati unik merasa nyaman di dunia dan ingin siap udah mau yang L atau mau yang M dua-duanya siap ya L M siap ya satu lagi biar nanti ini sejadah dua itu ya udah sebutkan dua ayat bukti nyata bahwa iblis sombong dua ayat ya dah yang tadi nah jadi bukan cari deh jadi setelah santai 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 sebutkan bukti bahwa iblis itu sombong dua ayat betul tiga empat sekitar tiga empat betul tiga empat betul tiga empat ٌ maksudkan talle hingga sebutkan dua hadis tentang kesombongan tadi dua hadis Nah, hijri dia kan tadi, ayah. Dulu, udah, udah dapat dulu. Yang di, bukan di syariat kan ya. Dianjurkan mah yang belum, udah, belum, belum. Dulu pernah, pernah, pernah dapat. Kau mah pernah dapat hadiah nggak? Pernah dapat, udah, belum jangan dulu. Yang dianjurkan yang belum dulu, yang belum, yang belum. Tapi kalau sudah boleh nggak, yang boleh jawab. Tuh, yang belum dulu, sana tuh. Di, dianjurkan mah yang belum dulu. Oh iya, tuh si bapak. Bapak belum, belum dapat apa-apa. Iya, baru datang ya, saya tahu ya. Kasih, kasih mic-nya, kasih mic-nya. A, apa aja, Benten? Gak bener-bener, jangan dulu jawab. Dengerin, Pak, ya. Kan Bapak juga, iya, iya. Nah, lu adalah sarung. Nah, lu adalah sarung. Nah, lu adalah, wujud-udu adalah. Satu lagi, pendua tadi, rumus, dan dua. Yang selalu lagi, tidak akan marah sepuluh surga, apabila ada kesempatan sepuluh dirinya, aku nanti jalan lainnya. Lanjutkan. Ada seseorang, ada seseorang, yang ini mencintaiku, ada seseorang yang selalu memakai sandal baik dan baju bagus. Terus bertanya, apakah itu sombong? Terus jawab, Pak. Allah itu indah, mencintai. Sementara sombong adalah? Dan? Satu, Pak. Orang lain. Siap, hadis liwayat? Pohodoi. Hadis liwayat muslim. Satu lagi, Ibu-ibu, ya. Ibu, higit ini? Higit ini? Higit ini di mana kamu kamu? Kamu 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 kamu? Asal-usul Pembuatan masjid Asal-usul sejarah masjid Ada Ini pengajian tiap minggu Oh gak boleh Asal-usul sejarah masjid Menyata hafal Asal-usul sejarah masjid Mau sedekah gak? Jawab gak? Usul-usul Ibu gak ada ini Gak boleh Yang belum Yang belum Ibu-ibu gak ada Ini laki-laki gak ada Apaan mau ngasih soal Albungan gak jawab Ngemau Asal-usul masjid Gak ada Yang pertama apa masjid apa? Atau gak bisa jawab Parhin mau jawab Sok oke Kayak nanti sedekah Sok jawab Kasih Sok silahkan Yang pertama itu Masjid haram Sudah dibuat Eh Eh Nah di Apa namanya Oh Ka'bah Ka'bah sendiri Ka'bah Masjid haram Masjid haram itu Dibuat oleh Nabi Ibrahim Dan dibantu oleh anaknya Ismail Ka'bah itu Baiklah Masjid ikan Masjid Ka'bah itu Masjid Yang kedua itu Adalah Masjid Abu Salman Ihh 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 Sok Yang kedua jarak Masjid haram Berapa jaraknya Jarap 40 tahun Terus Yang ketiga Adalah Masjid Abu Salman Ibu itu terjadi Pada saat Masjid Hidrat Bukan Bukan Abu Salman dulu Terus Nah terus Berapa bulan Ihh Menghadap kemana Sholatnya Berapa lama Ihh 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 Terus Oke Itu dalam kerjakanan Kijarannya Rasulullah Kemudian Rasulullah Sampai di Madinah Udah di Madinah Itu yang Siapa? 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 Lalu kemudian Tanah tersebut Dijadikan masjid Nah Mau sedekah ke siapa? Curang Malah Seperti semua Alhamdulillah Jam 11 kurang seperempat Mudah-mudahan manfaat Hapunten bilae kelepatan Baiknya mutlak dari Allah Apa ya? Jam 1 siap Mudah-mudahan manfaat Mohon maaf tidak ada kesalahan dan kehilapan Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati